Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Avian baru-baru ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan meraih dana 10,95 triliun rupiah atau sekitar 771 juta dolar yang berasal dari penawaran umum perdana atau initial public offering IPO saham dan private placement atau penawaran terbatas. Presiden Direktur Avian, Wiyono Tanoko, menjelaskan, Avian berhasil menawarkan saham dengan harga batas atas sebesar 930 rupiah, sehingga berhasil meraih dana 10,95 triliun rupiah. IPO Avian juga mendapat dukungan yang kuat dari investor institusi domestik dan asing maupun investor retail. Berbagai investor ternama dari investor jangka panjang global, sovereign wealth fund, hingga investor domestik cukup meminati saham Avian. Total dana 10,95 triliun berasal dari penggalangan dana melalui IPO sebesar 5,76 triliun rupiah atau 400 juta dolar. Dalam IPO, perseroan melepas 6,2 miliar saham ke publik atau sekitar 10% dari modal perseroan setelah IPO. Sebagai perusahaan publik yang tercadar di Bursa Efek Indonesia, Avian Brand akan terus berkomitmen untuk mengembang amanah dari pembagang saham, para investor serta para stakeholder untuk terus bertumbuh dan meningkatkan kinerja dengan berpendoman pada prinsip good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan. Melalui kesempatan ini, Avian Brand juga ingin mengajak seluruh investor dan masyarakat luas untuk menjadi bagian dari perjalanan, pertumbuhan, dan kesuksesan Avian Brand. Pemirsa dalam operasionalnya PT. Avian TBK didukung oleh 4 anak usaha utama. Berikut nama dan jenis usaha keempat anak usaha perseroan. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas strategi bisnis Avia-Avian. Corporate Action segera kembali. Kita akan membahas strategi bisnis Avia-Avian bersama Vice President Direktur PT. Avia-Avian TBK, Ruslan Tanoko. Selamat pagi Pak Ruslan! Selamat pagi! Baik, kita langsung ingin bertanya terkait aksi korporasi yang sudah dilakukan. Aksi korporasi setelah IPO ditambah lagi dengan investasi atau kerjasama yang baru saja dilakukan oleh pihak Singapura yang signifikan sekali mempengaruhi perseroan. Seperti apa sebenarnya rencana aksi korporasi setelah IPO ini dan kinerjanya juga yang terlihat terhadap perseroan? Seperti apa Pak, sejauh ini? Jadi sebagai pemimpin di industri cat, kami tetap fokus ke peningkatan market share melalui pengembangan pusat distribusi agar penetrasi produk kami bisa maksimal dari sabang sampai prioriti. Tapi selain itu kami juga selalu terbuka untuk melakukan proses akuisisi atas perusahaan cat lain yang cocok. Jadi ini adalah rencana kita ke depan ya. Oke, baik. Sekarang berapa perusahaan cat yang memang rencana sudah masuk ke dalam rencana akusisi dari Avian Pak? Avian, Avian. Kita terserah cukup hati-hati untuk melihat kecocokan yang ada dari perusahaan-perusahaan yang memang layak untuk kami akusisi ya. Karena jumlah pabrik cat di Indonesia ini cukup banyak jumlahnya. Jadi banyak yang kecil-kecil yang istilahnya lebih ke pemain sifatnya regional. Kalau yang sifatnya nasional nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang regional banyak sekali sampai nggak terhitung. Jadi kadang-kadang kita sendiri nggak tahu ini pabrik siapa, dari mana, nggak terdeteksi jumlahnya. Baik. Dan yang pasti dari perseruan dari Avian sendiri juga memiliki standar yang memang harus terpenuhi dulu untuk akusisi. Yang sesuai dengan produk-produk yang diproduksi selama ini. Kalau untuk biaya Pak, dana atau anggaran yang disediakan oleh perseruan untuk melakukan akusisi ini nantinya? Kemarin kan kita dari sisi primary, dana IPO kan terkumpul 5,7 triliun. Beberapa udah dipakai untuk pengusaha hutang, setoran ke anak perusahaan, dll. Jadi sementara ini kita memiliki dana lebih dari 3 triliun lebih yang sebenarnya siap untuk kami salurkan apabila tadi itu terjadi kecocokan atas pabrik cek lain di Indonesia yang memang merasa cukup layak untuk menjadi bagian dari ekosistem kami. Jadi dana yang ada bisa kami salurkan. Tapi di luar itu kalau skalanya melebihi dari dana existing yang kita miliki, ya tentunya kita akan melakukan bank loan ataupun aksi korporasi lainnya untuk bisa membutaskan proses akusisi. Oke baik. Ini kerjasama yang dilakukan atau investasi yang dilakukan oleh Singapura terhadap Avian ini juga menarik. Selain investasi, ada hal lain yang tidak ditingkatkan oleh perusahaan antara Singapura dan juga Avian saat ini. Selain kepemilikan saham begitu Pak, kerjasama seperti apa saja begitu sebenarnya? Jadi sebenarnya GIC yang merupakan software fund dari Singapura ini sudah menjadi pemegang saham di Avian sejak akhir 2017. Jadi mereka bukan hanya berpartisipasi kemarin di saat IPO, tapi juga sudah menjadi pemegang saham di perusahaan 4 tahun lalu gitu ya. Jadi secara kontribusi mereka banyak membantu kita di sisi kedisiplinan finansial. Oke. Jadi budgeting, lalu mereka melihat berbagai parameter untuk benchmarking dan segalanya yang bisa istilahnya membantu performa finansial kita gitu. Jadi itu banyak kontribusi dari mereka yang diberikan ke kita. Jadi menjalan kita bertransformasi menjadi perusahaan publik sekarang ini kita jauh disiap gitu. Karena sudah ada istilahnya, sudah ada mereka selama 4 tahun terakhir ini. Oke baik. Artinya kalau kita katakan berfokus perusahaan Singapura ini justru berfokus pada manajemen keuangan atau finansial yang baik yang dimiliki oleh Avian. Dan sebatas itu atau ada hal lain sebenarnya yang menjadi pertimbangan perusahaan Singapura ini juga tertarik untuk menanamkan saham ya begitu. Memiliki saham di Avian, Pak Ruslan. Ya. Jadi beberapa hal yang pertama tentunya dimulai dari kualitas manajemen yang ada ya. Dari governance kita sudah cukup baik sehingga mereka merasa bahwa oke ini langkah awal. Tapi berikutnya yang membuat mereka justru tertarik sekali di 2017 itu karena perusahaan kita ini vertically integrated. Jadi terintegrasi secara vertikal. Jadi mulai dari pembuatan wangan baku, pabriknya, lalu distribusinya. Nah ini yang sebenarnya membuat kita unik ya. Karena tidak ada pabrik yang lain di Indonesia yang memiliki vertically integration seperti yang Avian Brands miliki. Cat yang terintegrasi begitu ya Pak Ruslan ya. Baik, kalau untuk prospek ke depan Pak yang dilihat dari Avian-Avian sendiri minimal kita ancir-ancir mungkin 2025 begitu. Dengan prospek yang besar juga kebutuhan mungkin properti dan banyak-banyak sektor yang juga membutuhkan kebutuhan cat begitu. Apa yang tergambarkan begitu dari perseroan saat ini? Jadi sebenarnya kebutuhan cat di Indonesia ini cukup mengikut dari pertumbuhan GDP di Indonesia. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tumbuh tentunya kebutuhan akan cat ikut meningkat ya. Jadi kita sebagai market leader merasa sangat yakin atas kelakuan kita untuk terus memberikan pertumbuhan di atas dari pertumbuhan GDP ataupun bahkan rata-rata industri cat begitu. Jadi target kita beberapa tahun ke depan sampai 2025 ini selalu diangka beberapa digit di sekitar 15-16 persen-an setiap tahun. Oke baik. Dan untuk produksi dari cat Avian sendiri, semakin dikenalnya mungkin di pasar global juga begitu produksi-produksi seperti apa yang mungkin ada rencana untuk ditingkatkan? Masuk di awal 2022 ini Pak? Jadi kita di awal 2022 ini mulai pembangunan pabrik cat kita yang ketiga yang lokasinya di Cirekom. Jadi untuk mengantisipasi permintaan yang terus tumbuh sampai 2025 tadi itu, kita juga mempersiapkan jangan sampai nanti produksinya ketinggalan. Jadi proses ini sudah kita mulai beberapa tahun lalu, mulai dari pembelian tanah, lahan, ataupun pengurusan hijit. Nah 2022 ini kita berharap agar seluruh perizinan sudah tuntas sehingga proses pembangunan sudah bisa dimulai. Kapex untuk tahap 1 di 2022 ini kita akan salurkan sekitar 250 miliar. Baik. Dan untuk investasi, untuk pembangunan pabrik baru yang ada di Cirebon ini, berapa kurang lebih yang digelontorkan begitu Pak? Secara total, tuntasnya akan di 2025. Jadi total dana yang kita telaturkan pembangunan pabrik ketiga ini 750 miliar. Oke baik. Dan kalau kita melihat sedikit video dari Afia-Avian, ini yang menarik juga adalah research and development dari produk-produk yang dilakukan oleh Afia-Avian. Ini menjadi fokus khusus juga tidak untuk terus ditingkatkan dari segi R&D? Dan apa yang dilakukan mungkin dari segi adaptasi atau melihat teknologi yang ada di sekitar sektor cat mungkin seperti itu Pak? Ya, jadi sebenarnya produk inovasi itu selalu merupakan bagian dari DNA di Afian Brands ya. Jadi makanya di video akan kelihatan bahwa Afian Innovation Center atau AIC itu selesai kita bangun di tahun 2020. Di mana gedung lima lantai dengan kuasa 5.000 meter ini didirikan untuk menunjukkan komitmen perusahaan yang terus fokus ke pengembangan dan inovasi produk yang berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen di Indonesia atas proyek yang berkualitas. Jadi kita akan terus melakukan fokus pengembangan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia oleh Lesa Pancar. Oke, baik. Kita masih ada dua segmen lagi untuk membahas seperti apa sebenarnya prospek dan juga seperti apa persepsi pasar terhadap saham dari Afian-Avian di segmen berikut ya Pemirsa. Tetaplah bersama kami di Alak Corporate Asia dan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa PT Afian-Avian TBK telah menjadi salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Silahkan Cikal. Ya baik, terima kasih Catri dan juga Pemirsa kita akan menyimak sama-sama bagaimana pergerakan dari saham AVIA dan juga bagaimana profil dari perusahaan tersebut. Kita langsung saja simak data-dataannya Pemirsa. Kita simak untuk PT Afian-Avian TBK dengan kode saham AVIA melakukan pencatatan pada 8 Desember 2021 berada di papan utama Bursa dengan bidang usaha, industri, dan perdagangan cat, dan tinta cetak, pernis, lak, berkat atau lem, mortar, atau beton siap pakai. Selanjutnya kita simak untuk sektor berada di barang baku, industri barang kimia, dan sub-industri barang kimia khusus. Selanjutnya sama-sama kita lihat bagaimana pemegang saham dari AVIA. Kita simak untuk pemegang saham AVIA-Avian sebanyak 24,59 miliar atau 39,69 persen dimiliki oleh PT Tancorp Surya Sentosa, kemudian 21,83 miliar atau 35,23 persen dimiliki oleh PT Wahana Lancar Rezeki, 6,2 miliar atau 10,01 persen dimiliki oleh masyarakat, dan 5,58 miliar atau 9 persen dimiliki oleh Archipelago Investment Private Limited. Pergerakan nilai saham AVIA kita simak sama-sama, pemirsa. Pada 8 Desember berada di Rp900 per lembar saham, kemudian menurun atau melemah pada 9 Desember. Di Rp810 kemudian merangkak naik, kita simak mulai dari 10 Desember di Rp885 per lembar saham, naik pada 13 Desember Rp905 dan menemui titik tertinggi pada 16 Desember di Rp920 per lembar saham, kemudian kembali turun pada 21 Desember di Rp890 per lembar saham, dan naik kembali di 23 Desember dan progres stabil sehingga 24 Desember di Rp910 per lembar saham. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Anda, Cakri. Baik, terima kasih Cikal untuk informasinya. Kembali bersama Pak Ruslan Tanoko, Vice President Direktur PT AVIA, AVIA TBK. Pak Ruslan, kalau melihat pergerakan harga saham AVIA, ini IPO, baru-baru saja IPO, Anda melihat seperti apa? Persepsi pasar membaca atau menanggapi saham dari AVIA sendiri? Sebenarnya industri cat di Indonesia ini, kita ini yang pertama kali ya, yang menjadi perusahaan publik ya. Jadi mungkin dari sisi retail ataupun yang lokal di Indonesia, mereka agak bingung ini mau di benchmark versus apa ini. Karena yang ada di bahan bangunan kan lebih cenderung ke semen, lalu ada pabrik keramik gitu ya. Jadi cat ini memang beda sendiri. Betul, betul, betul. Makanya pada saat proses IPO pun, investor yang kita dapatkan itu mayoritas asik. Karena kalau di luar negeri itu industri cat ini memang sudah banyak jumlahnya. Jadi nggak seperti di Indonesia. Dan yang menarik lagi, telah terbukti bahwa cat ini kan memang banyak macamnya ya. Dan kita ini AVIA ini pemain di industri cat dekoratif ya, atau cat untuk kebutuhan-kebutuhan tangga. Nah, menjelang COVID-19 ternyata hampir seluruh pabrik cat di dunia yang memang menjadi pemain di sektor dekoratif ini mengalami peningkatan harga saham yang cukup luar biasa. Karena terbukti bahwa bisnis mereka ini cukup kuat untuk bisa melewati pandemi COVID-19 gitu. Jadi makanya harga saham kita dan investor-investor kita ini lebih cenderung ke asing gitu. Oke, ini menarik. Selain consumer goods yang sempat memang resilience tapi juga sempat goyah begitu, ternyata cat juga termasuk yang resilience begitu ya Pak Ruslan. Ini menarik. Betul, tapi khusus yang dekoratif ya. Kalau cat yang lain agak kurang. Betul, betul. Dan ini juga bisa menjadi optimisme dari perseroan bahwa itu tadi Anda katakan, pertama kali masuk ke dalam bursa, begitu baru satu-satunya dan memang banyak investor yang meliriknya ini justru dari investor asing begitu. Ini bisa menjadi optimisme tersendiri tidak? Bagi mungkin pelaku pasar begitu untuk bisa menyasar avia begitu Pak? Iya, saya rasa akhirnya mereka juga akan mulai paham ya mengenai oh karakteristik industri cat ini gimana lalu perbedaannya dengan industri semen maupun industri keramik misalnya, meskipun kita sama-sama di bahan bangunan. Jadi memang ini keunikan industri cat tersendiri. Dan satu hal lagi yang saya tambahkan bahwa kita ini terus terang avian belanjir tidak terlalu tergantung dari siklus property. Karena konsumen kita itu bukan developer, namun tokoh bahan bangunan yang jumlahnya lebih dari 52 ribu di seluruh Indonesia. Baik, masih ada satu segmen lagi kita akan berbincang terkait seperti apa profek dari avia ke depan. Pemirsa tetap bersama kami, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Ya, kembali di Corporate Action Pemirsa masih bersama Vice President Director PT. Avia, Avian TBK, Bapak Ruslan Tanoko. Pak Ruslan berbicara 2022 yang tinggal beberapa hari lagi. Ini Capex yang sudah dialokasikan begitu Pak. Seperti apa? Dan juga mungkin target dari laba pendapatan yang ingin disasar atau ditarget di 2022 nanti? Secara total Capex kita di 2022 itu 400 miliar. Terdiri dari tadi saya bilang ekspansi pabrik tiga sebesar 250 miliar untuk tahap satu. Lalu sisanya 150 miliar ini merupakan dari Capex rutin termasuk maintenance mesin dan lain-lain. Soal pendapatan di tahun 2022 kita memiliki target sekitar 7,7 sampai 7,8 triliun. Dengan net profit margin masih cukup stabil di 20 sampai 21 persen. Baik, nah dengan target 7,7 sekian triliun itu tadi sektor mana yang paling mensupport atau menyokong pendapatan atau laba dari Avia-Avian sejauh ini Pak? Dan mungkin di 2022 adakah mungkin sektor baru begitu yang ingin ditingkatkan oleh Avia-Avian? Jadi kita ini kan memang pemain cat di industri dekoratif ya ucap rumah tangga ya. Jadi tetap sektor ini yang kita masih fokuskan. Meskipun kita ada sedikit melakukan aksi korporasi juga di Oktober kemarin dengan melakukan akusisi saham sebesar 67 persen di PT Multi-Proven Indonesia di mana pabrik ini merupakan pemain di industri cat untuk marin dan untuk protektif. Tapi perusahaan ini ya masih cukup baru menjadi bagian dari ekosistem kita jadi akan kita kembangkan juga ke tempatnya. Tapi fokus kita maupun dari sumber pendapatan kita di tahun 2022 ini akan tetap dikontribusikan dari sektor dekoratif. Oke, baik. Sektor dekoratif begitu ya yang paling menarik yang menjadi sektor utama dari Avia-Avian. Kalau untuk rencana inovasi bisnis begitu Pak ada tidak yang tengah dijajaki atau mungkin sudah masuk pipeline yang sudah tinggal realisasi begitu untuk inovasi-inovasi bisnis yang akan dilakukan. Jadi sebenarnya di tahun lalu juga, di awal tahun itu kita melakukan pembentukan suatu perusahaan joint venture dengan PT Cipta Mortar Utama. Jadi di awal tahun lalu, awal tahun ini, sorry. Awal tahun ini itu kita melakukan tanda tangan untuk pembentukan 50-50 joint venture. Di sektor pelapis anti-bocor, dua komponen berbahan dasar semen. Jadi ini memang ada dua hal yang kita lakukan di tahun ini. Yang pertama adalah Cipta Mortar Utama ini, perusahaan joint venture. Lalu yang kedua, di Oktober ini kita juga melakukan penyetoran modal sebesar 67% di PT Cipta Mortar Utama. Jadi dua hal ini yang sudah kita lakukan sementara ini. Belum ada lagi sih untuk kedepannya, kecuali kita bisa mengidentifikasi perusahaan yang cocok. Baik. Dan kalau untuk kerjasama mungkin dari harapan, mungkin dari harapan perserawan terhadap kebijakan pemerintah, kalau kita lihat kemarin juga sempat terpuruk juga begitu dari banyak sektor pembangunan, infrastruktur, sektor residensial juga yang memang membutuhkan cat nih biasanya begitu Pak. Nah apa yang kira-kira bisa diharapkan dari pemerintah, dari kebijakan yang mungkin yang baru di 2022, yang pastinya menyokong industri atau sektor cat yang Anda lakukan saat ini? Ya saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini cukup mendukung agar secara umum rakyat Indonesia ini kondisinya semakin makmur ya. Karena kalau rakyat kondisinya semakin makmur, tentunya kebutuhan cat juga ikutan meningkat gitu. Karena rumahnya akan secara rutin dijalankan. Jadi kita tidak ada mengharapkan kebijakan khusus, tapi kita cuma berharap agar apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa terus mempercepat dan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat di Indonesia. Kita, ya bisnis kita akan mengikut gitu dengan kemakmuran rakyat di Indonesia. Oke baik. Terakhir mungkin Pak Ruslan, ini sebagai salah satu sahab atau ambitan yang juga resilience ternyata, begitu cat ini. Nah apa yang kira-kira bisa menarik perhatian para investor untuk bisa menarget avian-avian di lantai bursa? Kita sangat percaya atas bisnis model kita ya. Karena tadi itu resiliensi dari bisnis terutama untuk cat dekoratif ini sudah terbukti. Karena Indonesia ini kebetulan kan memang masih negara yang bergembang ya. Dan salah satu faktor yang membuat Indonesia unik ini adalah faktor lebaran ya. Yang tentunya tidak banyak terjadi di negara-negara Amerika maupun di Eropa ya. Karena lebaran ini kan justru mendutung pengecatan ulang. Betul. Kita sangat beruntung menjual cat di negara Indonesia terus terang. Baik. Dan itu menjadi salah satu unggulan juga begitu ya yang diharapkan dari avian-avian. Semoga pandemis bisa segera berakhir, lebaran ngecat rumah lagi. Baik. Terima kasih Pak Ruslan Taroko untuk waktu Anda di Corporate Action. Salam sangat selalu. Terima kasih Pak Ruslan Taroko.